Selamat pagi, saya Hathildur Matthew dari Sini Rupa Angkatan 2019. Saya berumur 21 tahun, lahir di Jombang, dan saya mendalami ilmu di Sini Rupa UB 2019. Ilmu yang saya dalami adalah Sini Lukis, yang berarti saya melukis dengan tangan manual di dalam kanvas dan di kertas. Saya lebih fokus kepada kertas dan kanvas, karena saya sudah belajar kanvas dan kertas sejak SMA kelas 10. Itu mulai, saya mulai membuat banyak lukisan dan drawing. Maka tadi itu saya mengambil Sini Lukis di UB Angkatan tahun 2019. Apa yang membuat lukisan saya berbeda dari yang lain? Lukisan saya selalu membawakan objek yang dimana objek-objeknya itu selalu menjadi pusat-pusat dari pengkaryaan itu. Jadi setiap kali ada lukisan dan lain-lain itu pasti objeknya cuma satu, yaitu manusia atau hewan, karena saya basicnya ada di portrait drawing. Portrait Drawing. Dan aliran sini yang saya gunakan, sebelum saya masuk ke UB di Universitas Prajaya, saya, aliran lukis saya adalah realis. Saya membuat banyak drawing dengan teknik realis, dan bahkan hyporealis, hingga bulu-bulu mata, bulu-bulu kulit itu saya perhatikan. Itu yang membuat lukisan saya mungkin sedikit berbeda, tetapi juga mungkin sama dengan seniman-seniman yang lain, karena itu memang yang dicari pertama kali oleh orang-orang, pasti bagaimana cara melukis yang mirip dengan karya asli, yang mirip dengan orang asli gitu, wajahnya seperti apa. Dan bahkan dokturin orang itu kalau misal nggak mirip, nggak mirip wajahnya berarti lukisannya tuh gagal, seperti itu. Maka saya fokus ke realis. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Ini drawing saya waktu tahun 2020 kemarin. Tapi lukisan percayaan saya yang sebelumnya juga hampir mirip seperti ini. Contohnya, seperti karya ini. Jadi saya fokusnya ke realis dan fokus ke objek manusia. Lalu kemudian saya berkembang menjadi surrealis dan impresionisme. Jadi saya membuat banyak hal yang mungkin unik ya. Karena berbeda. Karena saya pasti pasti ada fokus point of view. Dari mana itu pasti ada satu fokus yang di tengah. Fokusnya pasti di center. Contohnya seperti lukisan saya yang di sebelah sini. Itu fokusnya di sini. Dan saya membuat yang lain itu selalu seimbang. Contohnya misal atas bawah, kanan, kiri itu harus membuatnya seimbang. Meskipun terlihatnya nggak seimbang. Contohnya yang di lukisan saya yang tadi. Itu di atas ada coretan-coretan hasil palet ya. Jadi saya melukis langsung di canvasnya. Maksudnya paletnya langsung di canvasnya. Lalu yang sebelah kanannya itu putih polos, putih canvas. Jadi seperti kontras yang akhirnya jadi seimbang. Jadi saya selalu membuat area yang seimbang. Dan fokusnya ada di tengah. Dan warna-warna yang saya pilih juga warna-warna lembut. Jadi tidak kontras dengan warna-warna yang lainnya. Jadi mungkin jika warnanya itu dingin, saya pakai warna-warna yang dingin saja nggak. Dan untuk, dan warna panas itu untuk memecah, memecah, memecah karya ini biar ada fokus, biar ada point of interest di situ. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya Tieter Matthew. Terima kasih.